Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya Adi standari kali ini kita akan masak labu ya guys labu dan juga tadi itu ada pentol bakso tiga dan juga ada seiris ayam ya dan ini setelah aku kupas labunya itu langsung saja aku iris tipis-tipis karena biar cepat matang ya guys ya karena malam ini aku kan di rumah sendiri ya guys karena nenekku itu kan makan di restoran bersama keluarganya ya guys jadi mending aku di rumah masak-masak sesuka hati ya guys ya dan inilah punya itu satu itu nanti bisa menjadi banyak banget guys karena yang makan itu kan cuma aku dan nanti aku kasih bumbu instan yang krengsengan itu ya guys ya karena tadi aku membelinya itu yang krengsengan ini bakso nya aku iris tipis-tipis ini saja ya gisnya pokoknya iris ya gisah suka hati saja nah begini saja ya gisya cukup mudah dan cukup simpel karena kalau aku masa itu enggak perlu ribet-ribet guys karena kalau di Hongkong itu apa itu males membersihkannya gitu lukis nah ini setelah bakso dan labunya aku potong langsung saja aku simpen dulu di sini ya gisya ini bakso nya ini cuma tiga guys ini bakso sapi dan ini ada ayam lagi saya tadi itu beli ayam itu yang cuma daging saja geng dan ini aku kasih sedikit saja itu pokoknya biar agak-agak gurih gitu loh ini tadi itu masih membeku dan ini aku potong tipis-tipis saja karena itu biar cepat masai begitu logisnya karena kalau di Hongkong itu mending cepetan istirahat gitu logis daripada kerja-kerja saya itu mewales dan ini bumbu krengsenganya kesnya tadi aku beli itu kurang lebih 12.000 dan ini setelah aku potong-potong kes ini bumbunya sudah kelihatan bagus kan langsung saja kita panaskan minyak ya kesnya minyaknya secukupnya saja langsung saja aku masukkan ayamnya ini aja-nya sengaja tidak aku bumbuin guys karena biar cukup simpel saja jangan lupa di usreng-usreng di usreng-usreng kalau ayam itu sebetulnya kalau di usreng-usreng begini itu jangan sampai kena air guys karena kalau kena air itu tidak enak dan nanti itu rasanya ini alot guys ya ini masih membeku guys makanya harus dipisah-pisah masak super simpel ya guys ini itu bisa untuk dua hari guys langsung saja aku masukkan labunya labu yang sudah aku potong-potong tadi guys jangan lupa itu diremas-remas pakai garam ya karena biar untuk menghilangkan getahnya ya guys ya bagi yang suka alergi seperti aku ini kan suka batuk ya di usreng-usreng secukupnya saja guys ini aku tambahkan kaldu ayam garam sedikit saja jangan lupa gula ya guys karena gitu kalau masa itu suka agak-agak yang manis gitu ya guys di usreng-usreng lagi dan Alhamdulillah ini dapat majikan itu cukup-cukup baik guys cukup baik jadi tidak banyak kerjaan jadi cuma nganggur-nganggur terus cuma tidur lagi tidur lagi jangan lupa ditambahkan air secukupnya saja ya guys ya airnya sedikit saja guys karena kalau banyak-banyak nanti itu jadi blended Hai dan ini bumbu krengsenanya aku masukkan secukupnya saja ya bisa jangan banyak-banyak karena makam belengger guys nah ini tidak usah pakai lombok merah itu sudah kelihatan merah banget kesini guys nanti kita tinggal tambahin kecap dan juga saus-saus yang agak-agak pedes itu guys nah ini jangan lupa ditutup ya guys ya pokoknya cukup jangan terlalu lama-lama nentupnya ini ada saus yang pedes guys aku masukkan secukupnya saja dan juga ini ada kecap manis biar warna ini menggoda selera guys ini jangan lupa ditutupnya tapi jangan pokoknya inti ini jangan banyak-banyak air mending itu ditambahin air sedikit saja daripada kebanyakan air itu seperti sayur lodeh guys kau enak ini masanya ini cukup simpel saja guys karena ini yang makan aku sendiri ini kalau ini sudah sangat-sangat berminyak jadi jangan terlalu banyak-banyak minyak karena bumbunya itu sudah digongsor dan sudah sangat berminyak nah ini kalau sekiranya sudah empuk dan sudah airnya tinggal sedikit itu Alhamdulillah sudah matang ya guys biasa guys kalau masak itu super cepat-cepat super cepat-cepat dan Alhamdulillah ini langsung sudah matang ya guys terus saja kita tuang ke dalam piring guys nanti untuk untuk kita foto waduh dan Alhamdulillah ini cukup untuk dua hari guys jadi makan blendrum waduh oseng lapu dan bakso waduh super simple ala Adi Standari oke sekian saja ceritanya jangan lupa di like, subscribe, komen di Adi Standari dan terima kasih salam sehat dan salam bahagia see you selamat menikmati selamat menikmati